Sejak minggu pagi, ribuan remaja dari berbagai daerah di Sumatera Barat melakukan pendakian ke Gunung Talang. Mereka akan merayakan hut kemerdekaan ke-75 RI dengan memasang tenda di puncak gunung setinggi 2.597 meter itu. Gunung Talang menjadi pilihan ribuan pendaki karena rute pendakian menuju puncak gunung itu tergolong mudah. Dibanding mendaki puncak gunung yang lain. Tak hanya itu, akses menuju posko pendakian juga termasuk mudah dan hanya berjarak sekitar 50 km dari pusat kota Padang. Namun tingginya minat para pendaki yang hendak merayakan hut kemerdekaan ke-75 RI di puncak gunung Talang itu tak terantisipasi dengan baik oleh warga Ayye Batumbwa yang mengelola pendakian. Akibatnya beberapa orang pendaki terpaksa dievakuasi oleh tim SAR. Beruntung, kantor SAR Padang menyegakan beberapa orang personilnya di pos pendakian untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Di pos pendakian itu, tim dari kantor SAR Padang bergabung dengan beberapa organisasi potensi SAR lainnya. Yang lebih dominan di antara empat gunung itu yaitu Gunung Talang. Kemarin yang kita sudah berkoneksi dengan potensi dan juga pos penjagaan yang ada di Gunung Talang. Itu ribuan berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kami juga mendirikan pos di sana, pos siaga khusus namanya, dalam rangka kegiatan pemantauan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat atau pecinta alam atau pendaki yang berada di Gunung Talang. Dari catatan yang dihimpun di pos pendakian Aie Betumbwa hingga Rabu sore, setidaknya sembilan orang pendaki telah dievakuasi oleh tim SAR dari puncak Gunung Talang ke desa Aie Betumbwa. Umumnya para pendaki mengalami kelelahan dan kedinginan karena mereka tak mempersiapkan perlengkapannya dengan baik. Kini sembilan orang pendaki yang dievakuasi tersebut diistirahatkan tim SAR di rumah-rumah warga hingga kondisi fisiknya kembali pulih. Sebagian besar para pendaki baru akan turun dari Gunung Talang pada Kamis sore karena mereka ingin menikmati keindahan panorama dari puncak Gunung Talang. Selain itu, hari Kamis juga merupakan hari libur nasional. Dari Aie Betumbwa, Solo, Alfie melaporkan.